Halo bro, saya Pak Arlang Jadi video hari ini Saya akan bayar pajak mobil saya Mobil Brio tahun 2018 Nah, pajaknya ini Sudah mati, terakhir Berlaku sampai tanggal 2 Oktober 2022 Dan hari ini sudah Tanggal 7 ya 7 Oktober 2022 Sudah lewat 5 hari bosku Nah, saya tidak tahu apakah dendanya ini Dihitung per hari Atau dendanya dihitung per bulan Atau dendanya dihitung per tahun Nanti saya lihat pada saat sampai di loket pembayaran Dan hari ini saya akan bayar Bukan di kantor samsat Jadi saya akan bayar di loket pembayaran Mobile Jadi ada beberapa loket pembayaran mobil Di daerah Makassar Dan kemudahannya lagi Ada loket yang menawarkan pembayaran Dengan sistem drive-thru Jadi itu cukup mudah Fleksibel Cukup di atas mobil saja Kita serahkan Stnk dan pembayarannya Kalau di samsat pertimbangannya Karena ada banyak entrian bro Nah, selain pembayaran hari ini Karena di bulan Oktober itu Kenapa saya harus bayar Sebenarnya sudah terlambat ya 5 hari Oktober ini sampai akhir Oktober Akan ada banyak lokasi Rahasia-rahasia kendaraan Baik itu Stnk Ataupun pajak Jadi Daripada Berurusan dengan pihak kepolisian Repot lagi bayar dendanya Dan uju-ujunya tetap bayar pajak Mendingan saya bayar pajak Apalagi Rute perjalanan saya setiap minggu Biasanya Ke daerah ya Ke bulu kumpah Di kampung halaman saya Ok bro Seperti apa Pembayarannya Berapa besar pembayarannya Nanti sampai di loket pembayaran Saya akan memberikan informasi Ok lanjut Jadi selain pembayaran pajak Disini saya juga mau berbagi informasi Ke teman-teman semua Mengenai informasi-informasi Yang ada pada lombar Stnk ini Dan Lombar Buku pajak ini Jadi disini ada surat ketetapan pajak daerah ya Ini ada 2 Yang sebenarnya pada umumnya disini Di Stnk dan surat ketetapan pajak itu Informasi mengenai identitas pemilik Dan identitas kendaraan itu sendiri Tetapi ada beberapa tulisan-tulisan singkatan Itu yang kemungkinan banyak Pemilik kendaraan itu belum paham Apa sebenarnya arti dari tulisan-tulisan Yang ada pada Stnk Terutama pada lombar ketetapan pajak Disini ada banyak istilah-istilah yang belum kita ketahui Nah saya akan berbagi informasi Untuk hal-hal tersebut Jadi disini ada nomor skum Nomor skum itu adalah Merupakan singkatan dari Surat kuasa untuk menyetor Nah ini disini ada 3 digit angka terakhir Nomor skum ini dipakai untuk menentukan pajak progresif Kendaraan yang kamu miliki Nah sedangkan yang kedua Nomor kohir Nomor kohir adalah Nomor pendataan Pendaftaran kendaraan baru yang dilakukan oleh Samsa dan Polri Jadi kendaraan baru ini Nomor pendaftarannya Dilakukan oleh Samsa dan Polri Kemudian bagian kanan ada Pertama itu BBNKB Jadi BBNKB itu merupakan singkatan dari Bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB merupakan biaya atau tarif Yang ditetapkan untuk perubahan kepemilikan Atau pemindatangan kepemilikan kendaraan Dari satu pemilik ke pemilik lainnya Jadi besaran tarifnya itu Untuk BBN yakni 12,5% Dari harga off the route kendaraan itu sendiri Tarif BBN sendiri bisa lebih dari 12,5% Tergantung pada kebijakan masing-masing daerah Kemudian yang kedua PKB PKB itu singkatan dari Pajak kendaraan bermotor Jadi pajaknya ini pajak kendaraan bermotor Merupakan pajak yang harus dibayarkan pajak Jadi hari ini Inilah yang harus saya bayar oleh wajib pajak Besarannya itu 1,5% Dari niindai jual kendaraan Dan memiliki nominal yang berbeda-beda Setiap daerah Tergantung pada kebijakan yang berlaku Kemudian yang ketiga adalah SWDKLLJ Ini singkatan dari Sumbangan wajib dana kecelakaan Lalu lintas jalan Jadi ketika kamu membayar pajak kendaraan Hal ini otomatis membuat kamu terdaftar Dalam asuransi yang dikelola oleh jasa harga Dan selanjutnya Biaya admin STNK Jadi disini ada biaya admin PNKB Biaya admin STNK Yaitu biaya yang dikenakan kepada pemilik kendaraan Ketika pelat kendaraan harus diganti Artinya Biaya ini akan ada tertera disini Pada saat Kendaraan sudah usianya 5 tahun Karena Nomor pelat kendaraan harus diganti Sebagai informasi Biaya administrasi STNK Tidak dikenakan pada kendaraan yang masih baru Lanjut Pada biaya admin TNKB Ini berbeda dengan biaya admin STNK Biaya admin TNKB dikenakan pada kendaraan baru Dan dibebankan kepada pemilik kendaraan Sebagai biaya atas pembuatan pelat nomor kendaraan Jadi kalau biaya admin STNK tadi Pada saat ganti nomor pelat Sedangkan biaya admin TNKB ini Untuk kendaraan yang baru Nah disini ada jumlah total Pokok 1,8 Admin 6,8 Jumlah 1,8 Kemudian dibawahnya ada Ditetapkan tanggal 6 Kemudian petugas penetapan Jadi seharusnya bro Kalau saya tidak terlembat membayar pajak Harusnya Ini sudah Nilainya cuma 1,18 juta saja Tapi karena hari ini sudah lewat dari 5 hari Kira-kira berapa ya Sanksi atau denda yang harus saya bayar Nanti kita lihat disana Oke Oke bosku Tanpa berlama-lama Kita langsung saja gaspol ke loket pembayaran Pajak mobil saya Jadi jaraknya ini dari tempat kerja Ke jalan Malinkeri Kurang lebih 3,8 km Waktu tempuh Kalau dalam kondisi normal Sekitar 10 menit atau 15 menit Oke bro Jadi saya sudah sampai di loket pembayaran Mubain Dan saya langsung saja ke sana Menonton pembayarannya Oke bro Jadi saya sudah bayar pajak mobil Jumlah yang saya bayar 1,880,000 rupiah Jadi ternyata hitungan dendanya itu Lewat 1 hari itu sudah dihitung 1 bulan Nah untuk 1 bulan Jumlah dendanya 68,390,000 rupiah Jadi total pembayaran pajak saya tadi 1,880,000 rupiah Jadi tidak terlalu banyak Hitungan dendanya per 1 bulan 68,000 rupiah Jadi bukan dihitung per hari Bukan dihitung per tahun Tapi dihitung per bulan bro Oke jadi sekian video kali ini Jika kalian suka Silahkan di like Dan semoga informasi yang saya sampaikan tadi Mengenai informasi yang ada pada Surat Ketertapan Pajak ini Dapat bermanfaat Dan jangan lupa Like dan tekan subscribe Untuk membantu pengembangan saya Terima kasih bosku Sampai jumpa di video berikutnya Selamat menikmati